Mana di tempat kopinya? Ada di depan Mana? Cuman rumah gini doang Ini? Iya Rumah gini? Di rumah doang? Belah mana orang garasi doang? Ini tempat bikin kopinya ya? Di sini Enggak, di dapur Oh, di dapur Bikin kopi di belakang Belakang ya? Iya Gimana nih? Tempat kopinya ya? Waduh Udah sampai ketemunya ke sini ya nih? Sekarang ini nge-review Coffee Roastery ya Jadi namanya Public Hood Roastery Jadi dia emang tempat buat nge-roast kopi sebenernya Jadi begitu masuk nih Dari depan rumah Ownernya Kita langsung disambut itu sama kolam renang Kolam renang yang rumah lamanya Terus ini yang desain baru nih Jadi desain barunya Langsung ketemu gazebo Ya Sekilas sih kalau ngeliat project ini ya Sekelebatan Color palette-nya ada tiga nih Ya Jadi Kayu Coklat Beton Abu-abu Sama tanaman hijau Jadi kayaknya cuma permainan dari tiga warna itu aja Jadi Berasa sih kayak adem gitu ya Ini kayunya Kayu ulin by the way Kayu ulin tuh kayu yang buat Bantalan kereta api Katanya dia udah Terbukti paling kuat terhadap cuaca Ya Gak pernah rusak Kena air malah makin kuat Konon katanya begitu Terus Ini kan sebenernya sirkulasi tempat orang lewat Ada tempat Duduknya buat nyantai nih Udah elah Terus ini kan Gazebonya Ditutup atasnya Ditutup kayak kaca ya Kayak kaca Supaya kalau Siang-siang cahaya matahari termasuk Dengar-dengar sih Ownernya seneng stargazing Jadi katanya Temen ngeliatin ke langit Kita liatin bintang Kalau malem-malem mungkin paling enak nih begini Makanya ada request bukaannya Dindingnya ini Ini beton ya Beton expose Tapi Bukan beton bener-bener catak Ngecor tebal ya Jadi ini Cuma catakan tipis doang Jadi mungkin 5 cm Dicor Pakai motif Kayu ya Ini Bekistingnya Dicatak kayu Tuh Jadi ada Urat-urat kayunya gini Jadi keren banget Terus dicatak warna putih kayaknya Tuh Putih Ya Nice nih Nah terus ini Tempat duduk-duduknya nih Kalau sore sih bakalan seru banget Ini Tempat yang paling seru buat nongkrong Tapi kita save buat Nanti sore aja lah ya Nanti sore kita bakal duduk sini Pakai Efek-efek lightingnya bakalan lebih keren Nah ini setelah Tertutup Ini kan ada jembatannya nih Jembatannya dari besi Dari plat besi Ini open space Ini open space Tapi penutupnya dikasih Taneman ya Jadi pakai penutup alam ya Ini pohon pakis Jadi Payungnya payung alam Jadi kalau lewat ya Hujan Eh kalau hujan Hujannya tuh Kehalang-halang dikit lah Abis lewat dari jembatan Kita nyampe ke Ini Tempat bikin kopinya Anyway Ini tempat kopi bukan buat public ya Jadi kan dia Namanya public hood roastery Jadi sebenernya dia cuma buat roasting doang Jadi tempat ini tuh Bar-nya cuma dipakai buat Orang-orang yang mau ngetes kopi Yang beli Roasting-nya dia Lalu mau ngetes kopinya Jadi ada bar-nya di sini Nah sisanya buat online aja Bar-nya desainnya simple banget Ini dilapisin pakai Kayu jati ya Terus ada tuh akal-akalan nih Bisa buat storage ya Di sini Lightingnya Pake LED strip Simple banget Applied ke atas Ini pakai Plat besi Ya Very simple Terus Di samping sini nih Nah ini rak-rak lagi ya Ini kan rak-rak nih buat naruh-naruh kopi dia Ini juga banyak Hidden compartment tuh Ya buat naruh-naruh barang semuanya Nggak keliatan Jadi Nyaru-nyaru Nah di bagian belakang ini nih Ini kacanya gede banget nih Ini 2 meter nih kacanya nih 2 meter kayaknya ada nih Nggak sampai sih Almost lah ya Almost Kenapa desain kacanya gede Jadi kalau misalnya Jalan dari sana tuh Seakan-akan Ruangannya tuh tembus sampai belakang gitu Karena kalau pintunya kecil doang kan kayak Mentok kayak sempit Ini ruang meeting ceritanya nih Ruang meeting Sekaligus ruang roasting Sekaligus ruangan cupping Ruangannya simple banget Simetris Dari sebelah kanan ada Skylight ya Kalau siang-siang cahaya mataharinya masuk Nah untuk Sebelah kanan skylight Sebelah kirinya diimbangin pakai artificial light Kayak lampu strip gitu Jadi kayak mau Accentuate di ruangan Jadi dia kayak ruangannya basah makin panjang Kita naik ya Di atas ada ruangan lagi nih Ada ruangan lagi Tapi sebelum naik Bahas ini dulu bentar Ini pakai Poster ya kerawangnya Ini materialnya juga kayak Semen-semen gitu kan ya Jadi color palette abu-abu nih Ini abu-abu Ini gravel juga abu-abu kan Satu ton Nah dia kenapa Dipasangin kerawang-kerawang gini Ini kan tangga ya Jadi kalau tangga itu Gak mau terlalu dia expose Tapi maunya cahaya tetap masuk Dan maunya juga udara tetap masuk Gitu jadi makanya pakai ini Ayo kita lihat dalamnya Tangganya pakai plat besi juga Sama kayak jembatan yang tadi tuh Tuh Jadi plat besi ditepuk Rapi juga bikinannya Nah jadi kalau Diingat-ingat dari perjalanan tadi masuk ya Tadi masuk kan ketemu gazebo tuh Kayak solid Terus ketemu jembatan besi Jadi kayak Deng-deng-deng Kalau diinjek gitu kan Habis lewat jembatan Kita lewat ke daerah bar Solid lagi gitu Sekarang naik tangga Kayak Deng-deng-deng Jadi kayak Feeling kita dimainin gitu ya Jadi kayak Perasaannya tuh dimainkan sih Ya elah Arsiteknya Suka main hati nih kayaknya Hati-hati ya Wih Kalau sore-sore bayangannya Ini makanan fotografer banget nih Kalau ketemu bayangan kalap biasanya Wih Ini lantai dua Ya kita sampai di lantai duanya Lantai duanya ini Dulu originally Mau dijadikan tempat tinggal Tapi Akhirnya gak jadi Sekarang jadi kayak Activity room aja Jadi rencananya buat Tempat nge-DJ katanya nanti disini nih Tempat nge-DJ Ya ini Living room area Ya terserah lah mau ngapain gitu ya Terserah mau ngapain disini Lalu ada Skylight tuh Skylight tembus ke bawah sampai ke latihan satu ya Jadi Natural light semua masuk Jadi kalau siang-siang itu gak terlalu gelap Walaupun gak pakai artificial light Nah sekarang kan udah rada sore nih Tuh udah jam limaan lewat nih Jadi Lightingnya udah mulai berasa nih Jadi Jadi kalau project yang pakai Lighting designer itu Feelingnya lain banget ya Kayaknya dari spek lampunya iya Terus Penempatannya juga Apa biasa dipikirin apa enggak Ini nongol kayaknya Salah bikin ya Pasti Mustinya ini Masuk lah Biar lebih cantik Jadi memang Kadang-kadang gak semua bisa Sesuai ekspektasi kita ya Kalau projectnya udah jadi Kadang-kadang ada yang miss lah sedikit-sedikit Tapi secara ambience-nya nih Lightingnya enak banget Ini lightingnya juga di spek katanya nih Namanya Pinhole ya Jadi dia masuk lampunya ke dalam Kita bisa Naik ya Kita cek ke atas Juara Tuh 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 Di sini juga Di atas kan Bagian langit-langitnya juga dibuka tuh Ini katanya juga request dari owner Jadi kalau malem tuh bisa stargazing ke atas tidurannya Weee Ngayal Top banget Udah Tempatnya sebenernya cuman segini doang Cuman menarik ya Daerah sini kan pintu lipat semua nih Ini pintu lipat nih Bisa di extend full kan Terus material yang di depan Itu kerawang Dimasukin ke dalam ruangan Jadi kalau Kita di dalam ruangan Tetap berasa di luar Karena materialnya sama Sama yang di luar Udah Lucu ya Kecil tapi Menarik gitu Ini Ada sedikit balcony Bisa ngeliat ke bawah ya Bisa langsung ngeliat ke Gazeboynya tadi Adem juga ya Ada Kayaknya ada efek wind tunnelnya juga disini Kalau udah sore-sore sih Moodnya ngasih juara Saya mau bahas satu hal lagi mengenai lighting nih Jadi ini Di lorong ini nih Di lorong bar menuju meeting room Ini berasa banget nih Jadi hallwaynya kan di Kasih lampu ya Kasih lampunya juga Secukupnya lah Jadi spot yang bener-bener di tengah doang Jadi Kalau orang lighting itu Kerja Dia nggak Main asal terangin semua tempat Kalau semuanya terang Kayaknya nggak seru ya Kurang kuitis gitu Jadinya Makanya lightingnya seperlu aja Spot-spot doang Nah disini Spotnya juga Ditaruh bener-bener di Natnya plafon gitu Temus terus masuk sampai ke meeting room Jadi Keliatannya Rapi Jadi desainnya bagus Eksekusinya juga bagus Jadi keliatan bagus Sambil nunggu gelap Kita nunggu disana dulu aja ya Nanti baru saya jelasin Keseluruhan konsep dari Rostri Ini tempat paling favorit nih Di gazebo ya Jadi ini kalau udah malem Lightingnya berasa banget Kalau nggak pakai lighting consultant Jadinya biasanya nggak kayak begini nih Karena spek lampu yang dipakai biasanya beda Ya mungkin Yang budgetnya lebih Kecil gitu Atau mungkin emang nggak tahu spek yang tepat Buat dapetin efek kayak gini gitu kan Jadi buat saya tuh Ngelihatnya bener-bener Apa ya Berasa Berasa mahal gitu ya Berasa mahal Padahal simple doang Jadi seperti konsep yang tadi dibilang kan Nge lighting itu Bukannya Asal kasih lampu terus terang semua Jadinya ada permainan terang gelap Jadi bener-bener kayak lighting Itu seperlunya aja Jadi bener-bener highlight di bagian-bagian tertentu Untuk create mood yang lebih enak Sekarang saya mau bahas Jadinya Konsep awalnya tuh Sebenernya ini Di komplek perumahan kan Bener-bener rumah tinggal Ownernya Lalu sebenernya mau dibangun semuanya Dari depan sampai belakang Tapi untuk fase pertama Dibangunnya yang bagian belakang dulu Supaya nanti Kalau bangun bagian yang Depannya Yang belakangnya udah beres Kalau misalnya bangunnya Depan dulu Ntar pas bangun belakang Yang depannya acak-acakan gitu kan Makanya jadi Dibalik flow-nya Nah nanti yang Bagian extension depannya tuh Rumahnya Kebagi dua Jadi rumah ownernya tuh Ada rumah orangtuanya Sama rumah anaknya Lalu ada Bagian tengahnya pemisah Baru coffee shopnya di belakang Karena memang mereka kan Tidak menjual tempat ini Untuk umum ya Gak public kan Jadi tadi udah dibilangin Cuman buat Terima order online Atau cuman buat serve Orang yang mau beli Roastery dia aja Kesini Jadi datang buat beli roastery Atau Mau coba Kopinya doang Disini sediain tempatnya lah Jadi fasilitasnya ada Secara arsitekturnya Nuansanya itu Industrial Tropical gitu ya Atau tropical industrial lah ya Jadinya Gaya yang ditabrak-tabrakin Tapi Jadinya menarik menurut saya Terus secara space-nya Begitu masuk Terbuka Terus masuk gazebo Ketutup Lewat jembatan Kebuka lagi Lewat bar Tutup lagi Waktu Masuk ke arah gazebo Disini Lantainya keras Terus pas lewat jembatan Lantainya Agak goyang-goyang Daerah bar Keras lagi Naik tangga goyang-goyang Jadi Feelingnya itu Dimainin banget ya Jadi setiap kali datang kesini Itu kalau orang lewat Pasti Kembali lagi Rich experience ya Jadi space-nya bener-bener menarik Permainan materialnya juga pinter Ditambah lagi Ada aksen-aksen cahaya ini Yang menurut saya juga Kelihatannya simple Tapi sebenarnya Kalau dipikirin tuh efeknya Gede banget Buat Desainnya Kalau gak percaya Tempatnya emang sebagus ini Datang aja kesini Beli binsnya Biar bisa Ngerasain Bener-bener asetekturnya tuh Bagusnya kayak apa Saya Mario Ibowo Jangan lupa buat klik like Subscribe Share dan comment IwaTV The Pilot Simply Inspiring Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax